Intro Shalom Zahra pernahkah anda mendengarkan sebuah istilah kapok lombok yaitu orang yang mengaku kapok makan cabai atau lombok tapi kemudian dia terus menerus mengulang hingga dia ketagihan makan lombok meskipun mungkin di awal dia makan lombok dia sakit perut atau kemudian diare atau merasa terlalu pedas tapi dia terus mengulang karena dia merasa enak nah dalam Masmur Pasal 78 Bani Asaf ini mengarang sebuah Masmur yang menunjukkan bahwa umat Tuhan itu kadang-kadang meskipun mereka sudah lihat pengalaman buruk dari nenek moyang mereka ketika mereka dihajar oleh Tuhan karena dosa-dosanya dan mereka sendiri juga punya pengalaman berdosa dan kemudian ditegor, didisiplin, dihajar oleh Tuhan dan keadaan tidak enak tapi mereka terus menerus mengulang kesalahan mereka hingga pada akhirnya di ayat 67 dikatakan demikian ia menolak kemah Yusuf dan suku Efraim tidak dipilihnya saudara sekalian kalau anda melihat bahwa Yusuf ini mendapatkan berkat dua kali kanda dibandingkan dengan sutara-sutaranya yang lain dan anak-anaknya Efraim dan Manashek diperkati oleh Tuhan menjadi suku-suku yang hebat tetapi disini dikisahkan satu suku yang bernama Efraim yang pada akhirnya ditolak oleh Tuhan karena terus menerus mereka berbuat salah dan mereka tidak mau berdobat saudara sekalian dalam kehidupan kita bukankah kadang kita juga berlaku hal yang sama kita melihat ada banyak orang yang menerita karena mereka berbuat dosa, didisiplin, ditegor oleh Tuhan tetapi kadang manusia punya kodaan untuk seakan-akan mereka menguji Tuhan ah aku coba berbuat salah eh Tuhan gak ngapa-ngapain aku coba berbuat salah lebih jauh eh Tuhan gak ngapa-ngapain ketiga kali mungkin kita dihajar oleh Tuhan kemudian sesaat kita menjadi baik besoknya kita lakukan hal yang sama lakukan yang pertama Tuhan gak ngapa-ngapain yang kedua Tuhan gak menghukum eh yang ketiga kali ini Tuhan juga tidak menghukum kita lalu kita semakin berani untuk berbuat lebih jauh lagi saudara ada waktunya dimana ketika kita tidak bertobat dan kita terus menerus memulang kesalahan yang sama kita bisa ditolak seperti suku Efraim ini maka saudara sekalian kalau kita betul-betul menghargai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salim seharusnya kita hidup lebih baik dari orang-orang yang masih mencari dan memperjuangkan hidupnya agar bisa selamat masuk dalam kerajaan surga kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus dan Yesus berkata itu pasti bagi kita maka ketika kita sudah mendapatkan apa yang orang lain cari dan belum temukan seharusnya lah kita hidup lebih baik sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan bukan malah mengulang-ulang kesalahan yang sama lalu bagaimana agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama kita harus selalu mengingat dalam hidup kita ada suku yang ditolak oleh Tuhan ini sehingga kita juga harus ingat bahwa meskipun kita sudah Kristen kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus tapi kalau kita terus-menerus berbuat dosa dan tidak mau bertobat Tuhan bisa menolak kita jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita mari kita menjadi orang-orang yang terus bertobat dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh meskipun kita salah salah itu manusiawi tapi kita mau terus belajar berubah menjadi lebih baik bertobat seterusnya dengan bimbingan Tuhan Tuhan Yesus, makasih Anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati